Ya, Timnas Basket Putra Indonesia harus mengakui ketangguhan Thailand pada pertandingan perdana SEGAMS 2019. Thailand yang bermain apik menang dengan skor akhir 98-76. Thailand tampil sempurna di game ini sejak kuartal awal. Bahkan di kuartal satu saja Indonesia sudah tertinggal 17 poin. Thailand terus menjaga keunggulan mereka sepanjang game dengan tak membiarkan Indonesia mengurangi selisih di satu digit. Empat pemain Thailand mencetak 2 digit poin di game ini. Dua di antaranya adalah Watan Asutisin yang menjadi top skor tim dengan 18 poin dan 5 rebound. Pemain naturalisasi Thailand mencetak 16 poin dan 5 rebound. Sedangkan dari Indonesia, tiga pemain mencetak 2 digit poin. Kaleb Ramoth Gemilang menjadi top skor dengan double-double 20 poin dan 10 rebound. Abraham Damar Gerahita menyusul dengan 17 poin dan 7 rebound, sementara Andakara Prastawa 16 poin. Sistem pertahanan Full Cold Press 2-2-1 Thailand berhasil membuat Indonesia kewalahan sepanjang game. Anak-anak Asur Raiko Toroman total membuat 29 kesalahan sendiri alias turnover di game ini dengan rincian 17 di paru pertama dan 12 di paru kedua. Selain baik dalam pertahan, Thailand juga tajam saat menyerang dengan memasukkan 44 persen akurasi keseluruhan tembakan dan merebut 17 offensive rebound. Thailand pun menutup game dengan kemenangan 98-76. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!